Di Dukung Woleh Bagaimana penyelidikan yang dilakukan kepolisian atas kasus ini sejauh ini? Ya Zakia sampai dengan saat ini kepolisian yang menangani kasus perampokan yang menewaskan satu korban Ini masih terus dibawa ke Polres Jakarta Barat Saat ini pihak kepolisian masih terus menelusuri pelaku yang diduga berjumlah 2 sampai dengan 4 orang Yang menembakkan senjata api ke arah korban Berdasarkan kronologis yang dipaparkan oleh pihak kepolisian bahwa tadi sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat Siang tadi korban ini atas nama inisial DT Tadi datang dengan menggunakan minibus dengan nomor polisi B1136 GHY Mengisi, maksud kami datang ke SPBU, Jembatan Gantung, Kawasan Cengkareng, Jakarta Barat Ini bukan untuk mengisi bahan bakar Namun untuk menambal ban yang sempat kempes Tadi juga berdasarkan keterangan dari kepolisian bahwa di sini, di tempat ini Di tempat untuk mengisi angin ataupun untuk menambal ban Tadi korban dengan inisial DT ini datang dan kemudian Datang sekitar 2 sampai dengan 4 pelaku yang diduga menggunakan kendaraan roda 2 Ini datang untuk mengambil tas berisi uang yang ada di dalam mobil milik korban Diduga sementara bahwa korban tadi baru saja mengambil uang dari bank dan ada uang senilai 300 juta rupiah di dalam mobilnya Dan ini juga dugaan polisi sementara bahwa pelaku ini adalah sengaja mengempeskan mobil korban sebagai bagian dari modus operandi Untuk membuat korban ini berhenti dan kemudian lengah Dan tadi juga sempat terjadi tarik menarik antara korban inisial DT dengan pelaku Dan kemudian karena pelaku ini sempat menahan tas miliknya Ini kemudian pelaku menembakkan senjata api ke arah korban Dan saat ini berada di tempat di belakang saya ini adalah TKP atau tempat kejadian perkara Di mana korban ditembakkan senjata api oleh pelaku yang diduga sejauh ini berjumlah 2 sampai dengan 4 Ini saat ini pihak petugas kebersihan dari SPBU Jembatan Gantung Kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ini tengah membersihkan area TKP yang tadi masih tertinggal Jejak-jejak pasca kejadian atau perampokan yang menewaskan korban berinisial DT Sementara itu untuk jenazah korban ini yang merupakan warga Tangerang, Banten Warga Kelapa II Tangerang, Banten ini sudah dibawa dengan menggunakan ambulan tadi Dibawa ke Rumah Sakit Polri, Keramatjati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi Ada pun tadi informasinya juga bahwa di Rumah Sakit Polri, Keramatjati ini belum ada keluarga korban yang datang Namun sudah ada rekan kerja dan juga kerabat yang datang untuk melihat proses otopsi dari jenazah korban Zakiya Baik, Trianisha terima kasih atas informasi Anda